Saya UDSP, kita jumpa lagi di Karniautus Radio Pendidikan yang memang dibuat secara khusus untuk mendukung pengembangan pendidikan khususnya di Indonesia. Jadi memang hingga saat ini edisinya masih hanya ada dalam bahasa Indonesia, tidak ada teks dalam bahasa Inggris. Nah sempat soalnya. Dan ya semoga bisa bermanfaat. Terima kasih saya mengucapkan buat setiap Anda yang sudah terdaftar, subscribe di channel ini. Yang sudah membagikan video-video ini buat teman-teman guru, mungkin sesama teman mahasiswa, sesama teman di sekolah, atau mungkin sesama orang tua gitu ya. Yang merasa bahwa mungkin bermanfaat, ya itu bentuk yang kita bisa kerjakan untuk bersama-sama kita bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia. Edisi kali ini saya akan melanjutkan seri seputar pendidikan Finlandia, SPF seri ke-26, yang melanjutkan seri ke-25 tentang Lukio. Jadi di edisi yang lalu kita sudah bersama-sama membahas gitu ya, tentang hal-hal umum seputar Lukio. Kemudian masih ada yang belum dibahas, seperti kurikulum, model penilaian bagaimana, kemudian hot topic-nya adalah UN yang seperti apa, itu belum kita bahas. Nah, edisi kali ini kita mau bicara tentang kurikulum. Jadi kita akan lanjutkan selagi hal-hal ini. Saat ini saya berada di tepi sebuah danau yang dinamanya Danau Tukos gitu ya, dalam bahasa loka namanya Tukos CRT. Saya sudah pernah membuat edisi ketika danau-nya sedang beku. Jadi edisi winter yang lalu kayaknya gitu ya. Dan cukup umum di Finlandia, di tepi danau biasanya ada tempat-tempat yang dapat dipakai buat duduk-duduk, santai begitu. Ini adalah tempat untuk bakar-bakar, bukan bakar hutan, untuk grill, untuk barbecue-an. Jadi tinggal datang bawa kayu atau bawa areng gitu ya, sudah ada tempatnya. Di sebelah sana nanti Anda bisa menyaksikan ada tempat sampahnya dan di beberapa tempat bahkan juga disediakan kayunya juga. Yang edisi di tempat ini pasti tidak ada kayu dan kami tidak boleh gitu ya, Sembarangan memotong dahan dari pohon atau apa, kecuali itu sudah jatuh rantingnya, boleh dipakai. Tapi kalau masih nempel di pohonnya, tidak boleh. Menariknya mereka juga takat sih walaupun tidak ada yang mengawasi. Jadi mari kita mulai topiknya. Di edisi yang lalu, saya menyampaikan bahwa secara umum, siswa Lukio ini mereka menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun. Jadi bisa dibilang 99% gitu ya, anak-anak Lukio ini, anak-anak SMA, mereka menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun. Kalau mau ngebut gitu ya, mereka bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Kalau mereka mau santai gitu ya, atau bersamaan pada saat yang sama, mereka juga mengambil di SMK gitu ya, Di sekolah vokasi, maka mereka bisa sampai dengan 4 tahun. Jadi pertanyaannya kadang begini, kayak apa sih itu kurikulumnya itu gitu ya? Karena yang mau ngebut bisa ngebut gitu ya, yang mau santai bisa santai, yang mau istilahnya ikut jarur normal gitu ya, ya tidak ada masalah. Sedangkan saya pernah sampaikan di dalam, sudah belum ya? Sudah kayaknya saya lupa gitu ya. Saya harus sampaikan bahwa di Finlandia tidak mengenai yang namanya kelas akselerasi, atau kelas khusus yang dianggap cerdas di kumpangnya sendiri gitu ya. Tidak ada gitu ya. Nah kok bisa gitu ya? Anak-anak Lukio ini bisa ada yang mau 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Nah ini memunculkan sebuah pertanyaan khusus, seperti apa sih struktur kurikulumnya, kok bisa flexible? Nah itu yang menjadi bahasa utama pada di sekalian ini. Di Finlandia, siswa itu boleh gitu ya, mereka boleh sekolah di SMA di Lukio, dan di SMK atau di Amatikolu pada saat yang bersamaan. Satu hal yang mustahil dikerjakan di Indonesia karena kurikulumnya cukup, apa ya, cukup rigid gitu. Jadi kurikulumnya itu cukup, kalau dalam bahasa lebih vulgar, cukup kaku, sehingga tidak memungkinkan anak SMA nyambi gitu ya, juga sekolah di SMK. Nah itu, tidak akan terjadi gitu ya. Dan dengan mengambil SMA dan SMK pada saat yang bersamaan, maka salah satu akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun gitu ya, sedangkan yang lain akan diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Tentu saja dengan model seperti ini, tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin mereka itu menyelesaikan dalam waktu 2 tahun kemudian 3 tahun, itu tidak mungkin. Jadi, skenario-nya hanya satu skenario saya, yaitu menyelesaikan salah satu dalam waktu 3 tahun dan yang lain dalam waktu 4 tahun. Secara umum, yang 4 tahun ini itu dikerjakan karena ya tentu saja ada mapel-mapel tertentu gitu ya, yang tidak bisa diambil segera gitu ya. Dan karena mereka sekolahnya pada masa yang sama, sehingga kalau misalnya gini, kalau misalnya fokusnya di SMK-nya gitu ya, maka di SMK-nya itu 3 tahun dan SMA-nya itu mereka mengambil kelas sore. Karena kelasnya sore mulai sekitar jam 3-4 biasanya baru mulai, sehingga tidak banyak mata pelajaran yang bisa diambil, oleh karena itu agak molor. Nah, setelah salah satu selesai gitu ya, maka baru bisa fokus pada yang lain. Jadi, kalau sudah selesai di SMK-nya, diamati kolunya, maka mereka bisa fokus menyelesaikan di SMA-nya di tahun keempat tadi. Untuk mereka yang memilih mengambil dengan model SMA-SMK bersama-sama, tentu saja mereka memerlukan manajemen waktu yang cukup handal gitu ya. Karena tugas-tugas yang cukup banyak, kemudian ya, setiap mata pelajaran juga ada PR-nya, ada HHM yang bisa dikerjakan, sehingga mereka harus memikirkan dengan baik bagaimana manajemen waktunya, supaya dua-duanya bisa selesai. Struktur kurikulum di Lukio itu menggunakan model kredit, jadi mirip dengan model kuliah gitu ya, model kuliah. Dalam bahasa lokal, mereka tidak menyebutnya sebagai kredit, tapi sebagai OP. OP itu sekatan dari Opinto Piste, Opinto itu belajar gitu ya, Piste itu poin, jadi poin belajar. Kira-kira demikian, kalau kita mau menerjemahkan secara literal. Jadi, di dalam masa tiga tahun normal Lukio ini, atau untuk menyelesaikan seluruh program Lukio ini, mereka harus menyelesaikan minimal gitu ya, minimal. Ada 150 OP. Jadi, ini untuk Lukio normal, artinya Lukio yang diikuti oleh mereka yang lulusan SMP. Jadi, lulusan SMP yang masuk Lukio, maka mereka diminta menyelesaikan minimum gitu ya, 150 OP, 150 kredit. Nah, di dalam edisi SPF 25 yang lalu, saya menyampaikan juga ada yang namanya IQIS Lukio, atau Lukio Orang Dewasa. Nah, untuk Lukio Orang Dewasa ini, maka mereka tidak diminta untuk menyelesaikan 150, tetapi hanya 88 OP. Kok beda? Karena memang dianggap yang sudah dewasa ini, mungkin punya pengalaman hidup sudah agak panjang gitu ya, sehingga dianggap ya, nggak perlu 150 lah. Nah, cukup 88, kita akan demikian. Dan kalau mau dihitung gitu ya, seperti apa sih satu OP itu? Seperti apa sih satu kredit itu gitu ya? Jadi, untuk jalur Lukio normal yang diikuti oleh siswa SMP gitu ya, lulusan SMP tadi, satu OP itu setara dengan 14 jam 15 menit. Jadi, kalau ada mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran misalnya, ekonomi gitu, berapa? Oh, 3 OP gitu ya. Artinya, di dalam satu term masa belajar itu, mereka akan belajar 3 kali 14 jam 15 menit gitu ya, di dalam satu periode. Di Finlandia ini, satu tahun ajaran, kira-kira 10 bulan, itu dibagi menjadi 5 term. Jadi, mereka menggunakan istilah yakso gitu ya, yakso pertama, yakso kedua, ketiga, sampai dengan yakso yang kelima. Nah, kalau siswa Lukio yang tidak normal, Lukio yang untuk orang dewasa tadi, itu satu OP itu setara dengan 9 jam 20 menit. Jangan tanya saya gitu ya, angkanya itu dari mana ngitungnya begitu. Tetapi, saya hanya menduga bahwa ini terkait dengan apa ya? Nah, terkait dengan ya mungkin kalau sudah cukup dewasa, sudah cukup besar, seharusnya bisa mengendalikan diri, harusnya sudah punya pengalaman pelajar yang berbeda, sehingga mereka bisa lebih apa ya? Kayak dipadatkan begitu mata pelajarannya. Nah, terkait dengan tadi, berapa OP begitu, maka siswa itu mereka bisa memilih mau ambil banyak kredit, mau banyak OP atau tidak. Nah, buat mereka yang memilih mengambil OP-nya banyak, tentu saja mereka bisa selesai dalam waktu lebih cepat. Dia bisa selesai dalam waktu paling cepat dua tahun, ada yang dua setengah, kalau tadi yang normal, tiga tahun. Dan ya, oleh karena itu banyaknya volume OP yang diambil tadi, itu mempengaruhi tadi, lama studinya. Nah, tentu saja buat mereka yang mengambil SMA dan SMK pada saat yang bersamaan, maka sekolah yang tidak diprioritaskan, gitu ya, jadi misalnya memprioritaskan di SMK-nya, gitu ya, nomor satu, nomor duanya di SMA-nya, maka di SMA-nya mereka mengambil mata pelajarannya tidak terlalu banyak. Dan dalam beberapa kasus, jika mata pelajarannya itu sama, maka menariknya adalah dapat diakui di sekolah yang lain. Walaupun, gitu ya, sekolahnya itu berbeda. Jadi, kalau misalnya sudah pernah mengambil, katakanlah, matematika standar, gitu ya, beberapa OP saya lupa, di SMA, kemudian di SMK-nya juga perlu itu, yang sudah pernah diambil tadi dapat diakui, walaupun, gitu ya, sekolahnya berbeda. Ini cukup menarik. Dan, oleh karena itu, ya, tadi, ini menjadi satu data tersendiri buat mereka, gitu ya, yang pingin, gitu ya, mengambil dua-duanya. Nah, sehingga, ya, ambil dua-duanya aja, toh ada mata pelajarannya yang dapat diakui. Sehingga, ya, tentu saja, karena tidak semua mata pelajarannya dapat diakui, maka sekolah yang tidak prioritas tadi, karena mengambil lebih sedikit, maka penyelesaiannya bisa sampai dengan empat tahun. 150 atau 88 OP tadi, itu sudah semuanya, gitu ya, sudah semuanya. Jadi, wajib dan pilihan. Jadi, nanti, misalnya matematika itu, wajibnya berapa, pilihnya berapa, gitu ada. Totalnya, ada 18 mata pelajaran yang harus diikuti. Totalnya 18, jadi jumlahnya sih, menurut saya, relatif sama dengan di Indonesia, gitu ya. Hanya saja mereka punya pilihan bahasa lebih banyak. Jadi, bahasa Finlandia pasti ada, gitu ya, karena itu adalah bahasa pertama. Bahasa kedua adalah bahasa Swedia, dan bahasa asing yang lain. Nah, ini bisa bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Latin, kayaknya ada, kayaknya. Bahasa Inggris pasti ada, gitu ya. Jadi, kalau ada yang berpikir bahwa Indonesia ini aneh, gitu. Orang Indonesia lahir besar di Indonesia, pakai bahasa Indonesia setiap hari, kok ya masih bahasa Indonesia, gitu. Ya, sama sih, di Amerika juga ada bahasa Inggris. Di Inggris juga ada bahasa Inggris, gitu ya. Di Finlandia juga ada perasaan bahasa Finlandia. Terus, mungkin ada yang tanya, Indonesia itu masih nggak ada sejarah mata berat yang nggak penting, begitu. Ya, saya perlu sampaikan juga bahwa sejarah itu termasuk mata pelajaran yang wajib diikuti juga buat siswa di SMA. Kemudian, siswa SMA ini, mereka juga belajar yang namanya visafat, juga belajar tentang psikologi. Ini termasuk di dalam mata pelajaran yang wajib yang harus diikuti. Jadi, sekali lagi ya, tadi ada wajib, ada pilihannya. Jadi, mungkin orang berpikir, ngapain anak SMA belajar visafat, gitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa, gitu. Tetapi, ya itu adalah bagian dari kurikulum yang mereka kerjakan saat ini. Nah, trik kurikulumnya itu terletak pada jumlah kredit pada setiap mata pelajaran. Jadi, saya sampaikan 150 OP atau 88, begitu. Dan setiap mata pelajaran itu, itu ada kreditnya. Nah, setiap mata pelajaran itu, ada kredit yang wajib, ada porsinya yang wajib, gitu ya. Dan ada porsi untuk pilihan. Bahasa dan matematika itu memiliki struktur kredit yang berbeda dibandingkan yang lain. Artinya, porsi wajibnya itu lebih besar daripada pilihan. Jadi, misalnya, untuk bahasa Finlandia itu, porsi wajibnya itu 12, pilihannya 6. Artinya, seorang siswa Lukio, mereka itu jika ingin mengambil hanya 12 OP untuk bahasa Finlandia, sah, gitu ya. Boleh, begitu. Terus, yang 6 buat apa? Yang 6 itu, misalnya, mereka ingin mendalami lebih dalam lagi. Karena, misalnya, saya tertarik untuk menjadi seorang penulis. Karena pengen jadi seorang penulis, maka penguasaan bahasanya harus lebih baik, gitu ya. Mesti menguasai beberapa trik di dalam bahasa. Mesti menguasai apa ya, atau menambah kosa kata dan sebagainya, gitu. Khusus untuk matematika, nah ini juga unik, gitu ya. Matematika itu dibagi menjadi beberapa model, gitu ya. Yang pertama adalah matematika tingkat dasar. Jadi, kalau saya ini tidak terlalu suka matematika, gitu. Dan merasa, gitu ya, merasa tidak memerlukan matematika yang tinggi-tinggi amat ketika nanti saya kuliah, atau ketika nanti saya ingin bekerja, maka saya boleh memilih matematika tingkat dasar. Nah, kalau mengambil matematika tingkat dasar, maka jumlah wajibnya itu ada 18, gitu ya. Kemudian, kalau mau sedikit mendalami yang tingkat dasar ini, boleh nambah 6, kira-kira demikian. Tetapi, buat yang merasa, wah saya ini pengen kuliah di bidang yang matematikanya itu cukup intensif. Jadi, saya perlu menguasai matematika tingkat lanjut. Kalau memilih matematika tingkat lanjut, maka porsi wajibnya itu 10, gitu ya. Porsi pilihannya ada 4. Nah, dan untuk matematika ini, pilih salah satu, gitu ya. Mau pilih yang tingkat dasar atau pilih yang tingkat lanjut. Dan menariknya, gitu ya, mereka bisa ganti di tengah-tengah. Misalnya, wah saya ini mau kuliah nanti perlu matematika yang tinggi kayaknya. Wih, saya ambil yang tingkat lanjut. Tapi di tengah jalan, berubah pikiran, gitu. Aku mau ganti aja matematika tingkat dasar. Itu dapat dikerjakan. Detilnya saya tidak tahu, gitu ya. Bagaimana konversinya, kalau sudah pernah ngambil lanjut, kemudian pindah ke dasar atau sebaliknya, saya tidak tahu. Tetapi, ada semacam fleksibilitas tertentu yang diberikan kepada siswa ini. Sehingga mereka bisa ganti di tengah-tengah. Nah, jadi tadi ya, khusus untuk bahasa dan matematika. Struktur kurikulumnya itu lebih besar wajibnya. Daripada pilihannya. Dan wajib ini semua pasti ngambil, gitu ya. Pilihan itu tergantung. Mau lebih dalam lagi atau enggak yang ingin dipelajari tadi. Nah, mata pelajaran lainnya, gitu ya. Itu kredit wajibnya lebih kecil daripada pilihannya. Misalnya, fisika, gitu ya. Fisika itu kredit wajibnya hanya dua. Jadi, buat mereka yang merasa tidak terlalu perlu dengan fisika, mereka bisa memilih fisika yang hanya dua OP. Cukup, gitu. Tetapi, buat yang pengen menekuni lebih dalam kentang fisika, mereka bisa mengambil tambahannya sampai dengan dua belas kredit tambahan. Kemudian, kimia, gitu ya. Itu wajibnya dua. Kemudian, pilihannya ada empat. Kemudian, psikologi wajib diambil, gitu ya. Wajibnya dua, pilihannya delapan. Jadi, siswa SMA belajar, gitu ya, tentang psikologi. Mungkin secara praktis ya, karena detainya saya tidak tahu seperti apa yang mereka pelajari. Kemudian, di SMA di Finlandia, juga ada mata pelajaran yang berhubungan dengan agama dan worldview. Ada agama juga, gitu ya. Ada agama dan worldview. Ini dari satu, gitu ya. Jadi satu. Kalau wajib, wajibnya ada empat, gitu ya. Pilihannya ada delapan, dan seterusnya. Jadi, biologi nanti ada misalnya empat dan delapan, gitu. Jadi, setiap mata pelajaran yang di luar bahasa dan matematika tadi, itu ada wajib dan pilihannya juga. Dan porsi wajibnya itu lebih kecil daripada porsi pilihannya. Nah, di antara semua yang wajib ini, gitu ya, itu totanya harus mencapai 90 OP untuk, gitu ya, untuk mereka, ya, mengambil Lukio dari lulusan SMP. Saya tidak menemukan informasi bagaimana dengan yang IQs Lukio. Karena menurut saya, mereka jauh lebih fleksibel, gitu ya. Saya akan tanyakan ke beberapa teman atau guru yang sedang mengambil IQs Lukio ini. Dan, ya, dari konten sos 50 OP, 90-nya harus wajib, ya, berarti 60-nya dari pilihan. Nah, pilihan inilah yang mereka akan bisa melakukan, apa ya, kustomisasi, gitu ya. Bisa di-custom, sehingga mereka itu lulus dari SMA dengan predikat yang unik, gitu ya. Jadi, mungkin, gitu ya, buat sobat SMP yang sudah masuk di Curriculum Merdeka, Curriculum Prototipe, Curriculum Merdeka, yang tingkat SMA, yang cukup fleksibel ini, bisa custom sendiri, gitu ya. Bisa menekuni, oh, saya mau lebih banyak di imususianya, daripada imusipanya, oh, saya mau seimbang, misalnya, atau diberapa mana. Nah, itu dapat dipilih sendiri. Dan ini menjadi bagian yang sudah dikerjakan di Finlandia cukup lama. Oleh karena, tadi ya, cutur pengambilan mata pelajarannya itu ada yang wajib, ada yang pilihan. Kemudian, buat mereka yang memilih jalur SMA, SMK, ini mereka harus mengatur, gitu ya, ngambilnya bagaimana. Maka, di dalam studinya mereka, setelah mereka studi ini, siswa, setiap siswa itu membuat rencana belajar. Jadi, akan ada pembimbing akademik, dosen, wali kelas biasanya, atau untuk kasus khusus, maka sekolah itu menyediakan, gitu ya, menyediakan pembimbing akademik secara khusus yang akan membimbing siswa ini di dalam memilih mata pelajaran yang akan dipakai nanti. Dan ini, perencanaan belajar ini, itu berhubungan dengan UN dan rencana kuliah ke depan. Jadi, edisi kali ini kita belum bahas tentang UN, gitu ya, tapi setidaknya ada icip-icip sedikit, gitu ya. Karena, kalau kita bicara tentang perencanaan belajar, berarti itu nanti berhubungan dengan UN-nya seperti apa. Terkait dengan mau ambil wajibnya berapa, pilihannya berapa, bagaimana memenuhi 90 ini, sorry, 90-nya pasti wajib, gitu ya, biar dapat dipenuhi, bagaimana memenuhi yang 60 tadi, gitu ya. Dan, untuk bisa memilih dengan tepat ini, sekali lagi, sekolah menyediakan, gitu ya, menyediakan staff khusus yang akan menolong siswa untuk bisa memilih dengan tepat. Dan, secara umum, wali kelas, gitu ya, perannya tidak terlalu besar, karena biasanya wali kelas ini lebih ke arah komunikasi dengan orang tua. Tapi, wali kelas bisa menolong siswa, pasti, gitu ya, hanya saja spesialisasinya itu tidak ke arah itu, tapi lebih ke arah berkomunikasi dengan orang tua, tentang progres anaknya, tentang kalau ada khusus misalnya yang diperlukan bicarakan. Tapi, secara umum, ada staff khusus yang disediakan sekolah untuk membimbing siswa ini, bisa memilih, gitu ya, mapel mana yang akan diambil, kapan diambil, dan bagaimana mereka merencanakannya. Nah, sudah terbuka sekarang, sudah terbuka dengan jelas bahwa dengan struktur kulit-kulitnya seperti ini, jadi bisa, bisa milih, gitu ya, bisa milih mana yang didalami, mana yang hanya ngambil dasarnya saja, gitu, hanya memenuhi wajibnya, itu membuat siswa ini, itu bisa ngebut, gitu ya, tanpa perlu kelas khusus. Jadi, kalau untuk model Lukio dari lulusan SMP, selama mereka sudah menyelesaikan sosial 50 OP, dan mereka ikut UN, lulus UN, begitu, ya, normal, gitu ya, mereka bisa selesai. Dan konsekuasinya, gitu ya, konsekuasinya, tentu saja, ah, gak mau terlalu ribet lah, maunya santai, gitu ya, gak masalah, gitu ya, jadi siswa ini punya pilihan. Sekali lagi, 99 persen, gitu ya, mereka memilih menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, dan ya, sisanya ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Secara umum, gitu ya, secara umum, tidak ada semacam kebanggaan di masyarakat jika mereka itu bisa selesai SMA-nya dalam waktu 2 tahun. Sehingga, tidak banyak sih, tidak banyak yang mengejar, gitu ya, mengejar, mendapatkan tepuk tangan dari lingkungannya, gitu ya, bahwa mereka bisa menyelesaikan SMA-nya dalam waktu 2 tahun. Itu bukan sesuatu yang, apa ya, spesial. Sehingga, ya, rata-rata mereka memilih jalur normal, gitu ya, menyelesaikan SMA-nya, lukinya dalam waktu 3 tahun. Jadi, ini adalah gambaran kurikulum yang dipakai di tingkat SMA. Dengan versibilitas yang cukup tinggi ini, maka memungkinkan mereka juga untuk melakukan kustomisasi, seperti yang juga dikerjakan di Indonesia terkaitan kurikulum merdeka. Jadi, itu dulu yang diselesaikan pada edisi kali ini. Edisi berikutnya, saya akan bicarakan tentang UN, gitu ya. Nah, ini menjadi bagian yang mungkin penasaran, seperti apa sih UN di Finlandia. Semoga bisa, juga bisa mencerahkan, ditunggu di sini bulan depan. Ya, jadi, saya kira itu dulu yang bisa saya senang padai-padai kali ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya, di edisi SPF ke-27 nanti, tentang UN. Kita lanjut di tempat yang berbeda. Sampai jumpa.